Bagaimana sikap seorang mertua jika menantunya itu suka curhat tentang perilaku pasangannya yang kurang baik gitu Bu ya Sedangkan ya tidak serumah gitu dengan mertuanya Jadi menantu yang curhat berarti tentang anaknya, anaknya si mertua berarti Ya baik, dengan pasangan baik-baik ya Bisa diterpahami cukup Baik, biar langsung dijawab ya Ada kelemahan orang Orang lemah itu adalah dikit-dikit curhat Kalau ada masalah coba ditahan dengan kesabaran Kadang-kadang permasalahan kan berlalu bersama bergantinya hari Ya kan, mungkin suaminya waktu itu marah hari ini Ya kan, bisa saja sorenya sudah hilang Kita terlanjur curhat Orang lemah, bahkan mungkin bukan sejikara lemah, plus bodoh Banyak curhat Orang itu kalau menyampaikan ke orang lain karena ingin cari solusi Sebab kalau curhat itu sebenarnya menepu air di dulang itu kan suamimu Siapa yang mendidiknya Siapa yang Muka sendiri yang keter-perci Kita akan rendah Jadi jangan biasa curhat siapapun lah Kalau ingin curhat maksudnya ingin cari solusi Kalimat curhat sendiri itu adalah Curhat itu kan curhat hati hanya iseng aja Kita tidak begitu cocok lah dengan kalimat curhat Kalau cari solusi, kalau cari solusi kita ada dengan catatan Orang yang diajak bicara itu Dalam dugaan kita memang bisa menyelesaikan Dan dia adalah orang yang amanat dalam urusan yang kita bicarakan Jangan sampai yang kita bicarakan nanti keluar Dan siapapun yang dicurhati Kalau ternyata anda tidak mampu Anda katakan stop Saya bukan bagian saya Cuma kadang kita menikmati obrolan seseorang Kemudian akan kita pindah ke orang lain Kita ikut jadi memfikna Pengaduduk pabab Membawa masalah lagi Jadi itu Tidak sebaiknya banyak orang curhat Cuma kadang kebodohan orang itu curhatnya di mana? Di whatsapp Di DP atau di status Itu ada di statusnya ada curhat Innalillah Sebelumnya kalau kita baca seperti itu Menunjukkan kalau dia tidak cerdas Tidak cerdas Karena apa? Menjelekan dirinya sendiri Atau menjelekan keluarganya sendiri Kalau ada permasalahan Diselesaikan dengan cara baik-baik Dengan orang yang bijak Bukan dengan curhat sana, curhat sini Baik Sekarang ada mertua menemukan menantunya suka curhat Ya menantu yang lemah Maka sebaiknya dipanggil saja dengan baik-baik Duduk manis Duduk yang manis Baik-baik Jangan sampai dengan bahasa amarah Apalagi Yang menyakitkan nanti malah tambah takut Malah tidak kebuka lagi Permasalahannya nanti Jadi Membuat pendekatan yang baik Tapi kalau misalnya tadi kan dari menantu ke mertuanya Bukan curhatnya ke orang lain Kedengaran sama mertua Ya bu Curhat ke orang lain Kalau curhat ke mertua Ya benar dong Maksudnya bercerita Maksudnya curhat ke orang Kan ditangkap gitu Kalau mertua Maksudnya cari solusi mungkin Mertua kan lebih tahu tentang anaknya Mungkin bisa nasihati Misalnya abang Mumi Atau abang kok begini Mungkin mantu perempuan ini Gini-gini Ya diterima saja Kalau memang curhatnya kepada Anda Sebagai mertua Ya Anda terima dan ingat Curhatan menantu jangan ditolak Hanya gara-gara Anda membela anak Itu kesalahan besar Tampung dulu Tampung dulu Karena bisa jadi anak kita benar seperti itu Cuma kadang orang bawa emosi Kamu itu Nyalahkan menantu dulu Menantu Kalau sudah menantu Menantu ini ditegur bahakal malu Dan dia gak berani lagi ngadu Akhirnya kesakit hati Kecewa Seperti itu Jadi kalau mencurhannya kepada Anda Ya Anda tampung Kemudian kalau memang betul terjadi kepada anak Anda Anda selesaikan Anda sampaikan anak Anda Dengan bahasa yang manis Bukan bahasa laporan dari menantu Nanti malas perang lagi Jadi harus bijak dalam hal ini Mungkin kalau misalnya menantu Anda Ngadu kepada Anda Tentang anak Anda Ya Anda Berarti dikasih tahu tentang kekurangan anak Anda Anda berterima kasih Tinggal nanti waktu Anda menegur anak Anda Dengan bahasa alus Ini sayang Kamu jadi suami Gimana? Harus gini loh Harus gini Padahal itu adalah Curhatan dari Suasan dari sang istri Semuanya harus cakap Harus bijak Semuanya harus manis mainnya Harus cantik Tidak main ego Ego bukan membela ini Dengan hawa nafsu Enggak bisa Enggak berlakut semuanya Karena memang biasanya Namanya orang tua Membela anak kadang-kadang Tapi justru sebaliknya Koin set kita Jangan selalu membela anak Jujur belalah mantumu Ya Bu Nah ini adalah kenapa Mantu itu orang asing Dia akan minder Jadi Bahkan kalau seandainya yang salah adalah Menantu kita Anak kita dibilang Kau sang sabar sayang Jangan-jangan langsung Dilabrak begitu Karena hubungan antara menantu Dengan mertua itu Adalah hubungan orang asing Aslinya Karena pernikahan menjadi Kalau perpercerian menjadi pisah Tapi kalau anak Tidak akan pisah Sampai kapan Semuanya harus berbeda Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya